gue ngambil vanit sepi oke udah mulai masuk ke sesi band and pick antara EVOS esports lawan Trevindo yang pasti sih Johnson sih kayak 80% semua orang ngeband Johnson sekarang ngeband or pick karena emang sekali nabrak itu setengah HP loh belum lagi kalau wali bocornya kan itu kayak maksimum HP damage nya ya apalagi kalau udah kena tang ya kan kena studio itu memang udah nge-repotin banget oke dan Johnson dinyadikan first band untuk EVOS esports yes bener banget dan 80% ini udah gua bikin reset udah bisa diprediksi iya ini udah di reset jadi eh ya gimana ya kita tiap minggu nonton MPL dan tiap harinya pengen MPL dong MPL dong MPL dong jadi udah kayak MPL kira-kira bakal apa ya kayak udah prediksi banget sih soal yang selat udah di band kayak hellcard gimana nih masih masih loang hellcard bakalan di band kayaknya hmm bakalan di band kalau misalnya mau ngambil vanit ya pasti hellcard di band tapi kalau mau ngambil vanit first picknya EVOS dan Kagura sih bakal di band harusnya karena dari Trevindo Halo Kakuranya juga mau ngambil sakit oke kaguran second band dari EVOS ya hokinya beruntung kok ayo pokoknya beruntung kok ini harly free ya harly free cycle free hellcard free funny free so ini ini penentuan Rev bakal band funny atau ya okay hellcard bisa dipakai atau Angela yang bakal di first pick Angela enggak enggak jelek juga ya oke hellcard hellcard ya karena memang ini hero signatornya EVOS kalau belakangan ini dan ini dia dari EVOS jess no limit dengan match 5574 win rate nya hampir 90% ya kemarin gua sempat ngobrol sama dia dan orangnya fun orangnya enak banget sih asik-asik tidak sombong your team dan juga humble sih dan match match terbanyaknya ada di funny ya meskipun 90,2 persen dia kayak ama Aura tuh kayak kejar-kejaran waktu itu top global funny tapi kali ini udah dilepas waktu itu lebih pentingin fokus ke MPL daripada top global lagi udah fokus untuk turnamen dulu ya sama kayak misalnya kayak Edward dan teman-temannya udah ya udah kita fokusnya rank tapi sambil latihan gua lihat kalau udah Johnson kena band hilos itu pasti bakal jadi perebutan tank ya betul banget karena emang dia bagus banget untuk open war oh ya bener timetnya dibuka dia bakal nolong temen-temennya untuk nambahin movement speednya juga dan tapi sebenarnya yang paling gua suka dari Johnson adalah gini ketika lu mau genking dari Johnson pakai Johnson lu nggak bakal tahu dari arah mana Johnson datang tapi hellcard itu mungkin juga bisa nge-counter Johnson kali ya kalau misalnya dia udah ultimate bakal nutup kayak apa vision dari Johnson itu bisa bisa cuman masalahnya adalah ini pro player sekali lagi ini pro player jadi mungkin ada kemungkinan kayak ini bisa jadi dia nggak buat amap dia apal map oke dan dua tank nih dari Revindo ada drop dan juga hilos betul banget dan akhirnya akan dipik tambangnya karena mereka memang kekurangan tanker so gua melihat disini Revindo dengan top global Zilong ya dan gua lihat kayak ada hero-hero topik of juga nih dari Revindo ada Harli dan juga Zilong dan Revindo masih bisa menggunakan Lesley maybe di NPK ataupun Bruno Iya dan kita lihat dari evos gak ada marksman ya dis mereka kayak bukan pemain marksman lagi sih kayak fast ini aja fast geng kita geng-geng kecil habis itu punya duit ke turtle geng lagi geng-geng-geng-geng ya dan sepertinya Cyclops dijadikan mid laner mungkin dengan formasi 212 bisa sih biasanya kan Aura sekarang yang lebih bermain di mid koalva tentunya dijadikan last pick untuk tim revindo apa enggak jelek sedia kayak punya penetrasi yang sangat baik betul apalagi kalau dia udah ada wings of the apocalypse Queen ada endless battle dan Blood last X itu emang item lifeteal yang notabene dia tuh sebenarnya udah ada lifeteal sebelum item jadi ya dan dia kalau ditambah dengan tiga item itu tambah ya kalau ada wing of apocalypse juga dia tambah armor juga akan jadi oke dia punya attack speed armor dan life skill yang menurut gue jadi lebih besar sehingga tim fightnya lebih berpengaruh ya ini gila sih ini agresif agresif dari sisi evos kalau menurut gue ya apalagi dia ada cowok ya bener banget dia punya cowok dia punya Cyclops sarlock down cukendu ya lu pasti enggak miss lah 2 of dragon-nya pasti gak miss kecuali kecuali maybe bakal ada grog dengan barrier-nya atau spear of alpha connect menghentikan cowok ya ya itu bisa jadi sih emang hero-hero disable juga nih gua lihat dari evos dan jangan salah di revindo juga ada kok disable-nya betul banget apalagi Zilong ya bisa spearflip ah ya dan your stunnya juga cukup lama ya 1,75 well this is okay this is it game pertama dari evosysport melawan revindo dan kita bacakan line up-nya dari evosysport ada Saber Cyclops Helcurt Chow dan juga Akai dari revindo ada grog Zilong Alpha Helos dan juga Harley yes ini bakal gergetan gua gua nggak sabar melihat apakah ini game PM 1000 lagi permenit nah ini masih dengan formasi 212 tentunya yes ini biasanya kayak gitu just no limit pertama dijagain sampai dia punya kayak punya ulti maybe or dia udah katakanlah kuat di landing face-nya sendirian baru dia ditinggal sama donkey ya dan tentunya dari kedua tim ini nggak ada yang mau ketinggalan networknya ya kalau udah ketinggalan network sudah susah dari segi item ya dan tadi dicuri di alam alfa ya ternyata Goblin dari jungle evos Oke wow oh terkara dari donkey bener-bener agresif banget ya ya dia terkena jukendu dan inilah donkey dia pasti agresif sih masalahnya ini lawannya grog apakah kalau dalam keadaan besar bisa di jukendu gitu kan karena jukendunya bakal impossible kena ya karena bakal imun ya kalau udah deket ke tembok auto imun ya kalau ini bakal bakal ngembalikan semuanya tapi dari bottom line juga udah mulai ada pergerakan sih oke rotasinya cepet banget ini dari kedua tim ya akhirnya kayak om mereka habis farming farming jungle ya bisa lagi untuk bab tapi ini udah mau kelemang kelemangnya di atas udah mulai ada teamfight oke gold buff-nya yes oh enggak belum didapatkan just no limit yes bener banget dan langsung saja dikuatan ya langsung saja diajar juga ini tidak mengenai grog tapi juga ini mengenai alfa tidak ada way of dragon harus bail out tidak keluar tidak bisa melanjutkan pertarungan yes no lima terlalu low HPnya iya bagus banget ya bagus ya dan grog grognya flicker ternyata jadi bisa bail out kapan aja dia bisa misain jis kapan aja masih ada Flickr membantu dia menyelamatkan diri ya Oh caranya masih belum ada tapi tidak bisa dikejari mici tampaknya yes mencoba dilompatin bisa dilompat sudut mati di sana Akei lompat dan first block luar biasa langsung membunuh seorang remisi ya remisi kayak dia mau nggak mau memang harus lewat situ dan itu eh berbatasan dengan tembok which is sudut mati Oh di sini langsung dikejar oleh jaslin ini tapi masih sampai lebih memikirkan farming farming dan farming oke sementara kita lihat Akei udah rotasi ke mid lane ya Yes ini ini bakal dipik off juga ada high loss juga tapi Oh where are you just no limit masih mencoba melakukan turtle tiga orang udah berada di turtle Oh empat Jukendo mengenai ala star lockdown bakal dihajar oleh sorges no limit dan berhasil mengambil satu tapi hurikandes tidak mengenai Harley tapi deadly magic sedikit yang memberikan damage terhadap Harley Iya sebenarnya kena riset ya Iya sebenarnya banget tapi it's okay Ora udah punya triple swipe gua rasa siapapun yang maju bisa di triple swipe ini kita lihat menjadi change juga nih Oh ini triple swipe berhasil Jukendo juga kena langsung dihajar oleh jaslin limit tapi diberikan kecil yang ada arah seorang saya bertambil lihat jadi magicnya Aura konek bye-bye dia pasrah banget sih dia pasrah-pasrah banget sementara lemang bakal diambil oleh Zilong tambaknya Oke kita lihat tadi kayak bener-bener rusuh banget ya di Tarto kayak banyak banget di sana kayak apa sih yang bikin mereka rame-rame padahal tadi sepertinya belum ada Aura menggunakan triple swipe tapi alfanya dia pede untuk maju dan tadi kayak bagus banget harinya langsung ke saya berenggap Yes bener-rame langsung pop-up trick ditambah dengan basic attack nya ya ya sebenernya banget dan seandainya tokoh just no limit just no limit juga pasti instan kill sih Oh just no limit dihadang oleh empat hero dan harus luar terjadi tercih tumpah Yes apakah dia bisa mati di sini Oh survive yes 200 HP lagi sebentar juga ini mengenai Harley dan juga Halo tapi tidak ada follow-up damage masih berada di mid-3 pemain dari tim emos esports Oke gue lihat kayak dari tadi rotasinya cepat banget langsung kayak nge-gang gitu revindo masih berusaha untuk nge-gang tapi just no limit tadi sayangnya sekarat enggak mati betul banget dan ayos menggunakan saikov sini di luar Dugan dimana biasanya dia menggunakan ah kaya atau enggak show Oke kita lihat kayak remisi di sini sendiri ya spearframe digunakan tapi di gocek Pak ternyata ada triple swipe dari belakang sementara ada Deadly Magic tidak bisa menyelamatkan Aura-Aura cukup damage tertekan Oh charge-nya belum ada dan masih bisa di-kill Oke bagus banget ya dari kilos dan juga sini Dark Knightnya belum dikeluarkan tapi ada Jukendu yang ya sebenernya banget Star Lockdown belum dikeluarkan tapi ya cukup memberikan damage guys untuk your ya oke satu untuk satu ya di bottom lane ya bener banget tapi di atas kayak aku yang coba jaga uh oke pakai janki akan survive ya masih cukup survive ya masih punya 500 HP lagi Oke kita lihat dari tower belum ada yang hancur untuk kedua tim dengan poin skill-nya 42 ya ya sebenernya banget dan jazz sedikit tertekan dari atas dia harus pindah ke bawah temen melawan Zilong justru kayak melawan Zilong memberikan efek yang baik yang untuk Zilong ya oke sementara Tartu mau di konteks nih Yes Oh tidak bisa tidak bisa ada retribution juga tadi dari Arli sementara lu lihat drop out power lockdown mengarah ke grog nggak bisa itu masih Mion Yes Dark Knight juga belum digunakan tapi Akai masuk ke dalam bus melihat seorang Fritz um nima-nima ini masih menunggu chance masih menunggu momen kedua tim iya betul banget oke gua lihat dari tadi juga masih bermain dengan aman nggak mau ada tower yang hancur ya dari kedua tim ya sebenernya mereka jaga tarut sebaik-baiknya sementara dari just no limit dia hanya push lane push lane push lane farming push lane well jauh banget sih Rimici jauh banget mungkin ini bakal didapatkan tarut pertamanya level pertama ada di bottom lane ya Supreme Warrior juga tidak digunakan tapi Uri Kenda hampir memojokkan seorang Lian men tapi berhasil di barrier dan tidak mengenai Lian lagi di sana tadi udah bagus banget ya em dari hurikandance-nya tapi ada space escape juga Yes bener banget ya space escape mengganggalkan pembunuhan tapi di langsung dibalas di bottom line oh yes no limit diganggu sama halos tidak bisa melakukan dev dan Rimici mendapatkan tower yang ada di bottom line ya bener banget ya ini ini bakal dibalas terus sih sementara Akai dan Co bergerak-gerak rame tapi apakah dia bisa melakukan dev dengan grog gitu kan tuh grognya ditendang Yes tapi nggak ada-ada demes gitu sementara di top line bakal diambil sama Alva dan juga harli tampaknya Oke dan ada dua tahun yang sudah hancur ya spear flick digunakan tapi ayolah sedikit lebih lagi tapi Alva berhasil membunuh seorang 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 sebetulnya di saber Oke ini ini gila sih gua kayak midnya lagi perang atasnya dicuri gitu ya jadi banget ya untuk tim bravindo nah kalau lagi terpecial kayak gini apa sih yang biasanya dilakukan sama pro player kalau boleh dari pro player mereka bakal ngakuin defensif dari dalam tower sih Oh oke dan gue lihat di sini juga mereka masih ya mereka seperti yang lu bilang mereka melakukan defensif terus-terusan dan ini 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 nggak baik ini nggak baik just no limit bener-bener di press nggak bisa dikasih farming sama sekali remici kayak ngejagain pergerakannya just no limit just no limit ya tidak punya tempat untuk melakukan farm sama sekali Minionnya diambil jungle-nya dijagain well ini gila sih don't wall spear of Alpha nyelamatnya dia ya sebenernya dan hardnya manju ke depannya nggak ada balik lagi lagi ke belakang utara ultimate sudah dibuka yes dan nggak bisa ada semua skill mengarah karyor dan Yor harus mati what masih bisa selamat tentunya ya itu kayak skillnya ha-ha card miss tadi gara-gara ada knockback dari Akai sementara Alpha santai banget ya udah 4500 Network udah setara sawit jisno limit hai oke sementara Dark Knightnya udah dikeluarkan ya Yes tapi remici dia udah level eh berapa nih dia udah level 9 Oh sorry 12 Yes dan networknya dia 6200 Wow ya sebenernya udah udah gila banget sih tapi lu lihat Arley terkena stand 2 kesan tiga stand nggak bisa kemana-mana Alpha juga nggak bisa menggunakan speed of Alpha di triple swipe nggak bisa mati dua dari mici maju ke depan mencoba melakukan kill saber bisa charge luar karabu sudah bersembunyi tapi Zilong berhasil membunuh Akeh health card juga berhasil di takedown oleh seorang yor masih balas-balasan Lord pun tidak jadi diambil Oke dan tiga hero langsung mati dari tim Revindo Yes bener-bener ini adalah kemenangan war avas pertama ya oke akhirnya avas bisa membalas tapi masih bisa di-defense oleh Revindo tentunya masih bisa di-push karena ini sedikit lagi hitarnya ya oke dan apakah tim Revindo ini akan memaksa untuk ngepusta orang dimitian ya tambangnya harus dipaksa sih karena hanya satu lagi Oh juga induh hampir saja Yes Wow dan berhasil dibunuh dengan atas banget ya dari grup neskeling DM 900 tadi kalau nggak salah lihat ini gila sih ini gila tapi alfanya tadi belum belum bagus posisinya tapi lu lihat Halo sudah maju ke depan dan mereka memaksakan ya melihat tidak adanya cowok mereka kayak yakin bisa tapi lu lihat akannya lagi bergulut dengan kailuf sementara dua bar lagi apa yang akan terjadi health card sudah berada di posisi yang mendaknya dikeluarkan dia ambil ga sama cestolimit dan hurikandes memencarkan semuanya dari gencet dua pemain tapi ya tapi terlalu jauh kenir harus balik di-spirit kan dia hanya di-spirit charge tapi lu lihat satu teker satu sekarang cukup baik permainan dari EVOS e-sports jess no limit memang mati tapi Lord diambil oleh jess no limit Yes the FD kan kena connect sedikit lagi lagi satu hit lagi flexor tidak sanggup mencapai seorang alpha Oh nice banget pergerakan dari jess tapi meskipun mati ya dia bisa dapetin Lord bener-bener ya ini ini bagus-bener sih EVOS eh tapi mereka tidak bisa melakukan push sekarang mungkin mereka akan split push jess bisa ke arah atas bisa menggunakan Super Minion untuk mendapatkan beberapa tarat Oke dan midline sepertinya harus hancur juga udah ada tim Raving Yes bener-bener sementara jess udah bergerak atas Lord bergerak ada di bawah Rave eh tampak struggle sekarang bingung kan modif yang mana karena bisa split push sekarang Oke kita lihat ada item hascle juga ya untuk remisi dia udah ada yang dia udah berserker furia udah punya critical text speed dan maybe eh dia mau Deadly Blade Oke langsung saya triple-swap Star Lockdown memang connect bakal ke remisi tapi dia masih ngegetok 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 dan berhasil dia kalau nice kali dan Boy of Dragon juga menyingkirkan Hila sementara di atas berhasil dapetnya satu Oh fear of Alpha emang konek ke arah satu hero tapi lu lihat damage-nya terlalu besar dari teman-teman seorang EVOS ya oke dan kita lihat masih bergerak maju bersama dengan aham ya sebenernya banget ya dan lu lihat langsung maju ke dalam Akai dan juga cow ini di Star Lockdown apakah diambil Deadly magic konek arah cowok tapi sayang sekali demis pokoknya tidak mengenai cowok sama sekali jukendu dua abdekan mencoba mengincar semuanya langsung konek Pak ilang Pak harlenya langsung mau ke Lord langsung mau ke base apakah bisa berhasil enggak ternyata ada grog membantu mendefense dan Lord pun harus hilang tapi Super Minion Dimit sudah sampai ke arah tarot yang ketiga Oke tentunya ini enggak bagus untuk tim Revindo dimana harlinya juga mati ya Iya sebenernya sekali push semua tower hilang Iya sekali dapat Lord itu tadi kuncinya ada di Lord ya di mana emang jess no limit itu bagus banget ya langsung ultimate ngarahnya langsung ke Lord langsung dapat Yes ini enggak heran kalau jess no limit masih diulukan sebagai top player ya walaupun dia sudah bukan eh apa namanya top global nomor satu tapi permainannya membuktikan kalau dia memang pernah layak menjadi top global nomor satu kalau permainannya seperti ini Den Wah gila sih tapi banget tapi banget ini kayak gak diduga-duga berhasil ngecuri dia dari pitlord dia disini dia nunggu Dark Knight satu bar loncat ke arah belakang Lord Yes langsung diketok Lordnya dan GG banget dan ini emang yang bener-bener jadi kunci langsung habis ya tersisain di bitter tower gitu dan mid lane dan gua rasa emang donkai beserta juga kenir ternyata kenir tanknya juga bagus banget ya boleh kayak tadi grupnya juga bagus sih dia ini selalu pas ya Iya dan kita udah mati emang grup di mid lane betul banget dan kali ini lagi terpres banget Revindo Minion udah mulai masuk Oh ini bisa masuk sih ini bisa masuk juga kayaknya dan bisa mengeluarkan hurikandes membuat keluar tapi jasno limit cukup jauh mungkin mereka butuh Lord apakah dari tim evos juga menunggu next word ya nomin kedua buka pasti pasti ini butuh Lord sih kayak lu punya grog punya high loss dia bisa defensive bisa defense banget apalagi Poker trik di menit segini udah lumayan sakit ya dan kayaknya dari tim Revindo juga kalau emang evosnya nanti kayak nge-lord emang mereka harus nge-contest di Lord ya sebenernya banget dan lu lihat DMSI Club lama-lama sakit Pak lama-lama sakit banget dan Oke ini ini tinggal nunggu nih mau Lordnya udah hidup just no limit udah di Lord sendirian langsung saja Solo Lord ya bakal dapat bantuan juga dari temen-temennya ya mungkin tapi ini udah Solo Lord man Oke dia udah ada item lifeteal ya Iya dan lu lihat nge-contest media perigainnya 100-150 dan ini gila sih ini gila item just no limit apa udah masuk ini udah digagak Oke ini udah digagak Oke ini udah digagak ke game Oh sepira opal pokoknya karena cycle berhasil di takedown sementara juga Endo mengenai seorang New York sementara just no limit masih ngelort Oh ini mau dikejar Lordnya bro kayak udah didapatkan tapi Lord yang juga udah berhasil ya tapi lu lihat ya masih mau dapat kill semuanya juga ini mengenai tiga orang langsung flikir keluar Bro cabut fear of Alpha connect tapi ada hurrican dance mencoba mengelamatkan Danki tapi harus dibunuh kenirnya sementara seorang Saber masuk ke dalam base Sabernya jadi yang jaga Oh paus man Oh no Oh no sayang banget Kenapa di-post Oh no five four three two one apakah dia bakal masuk apakah langsung ke base Oke sepertinya ada netis juga ya ya sementara Alfa berhasil dilumpuhkan oleh seorang health card dan Lord sudah maju ke bottom line Oke ini gimana nih keadaannya bener-bener under pressure jujur banget ya dari tim revindo Yes bener banget dan berasa agak sedikit miss tadi Oh Lordnya bakal di bottom line ya dan kita lihat pergerakan dari revindo langsung ini ya nge-stick together di mid-lane ya sebenernya banget dan ini bakal nge-post tapi nggak ada yang namanya Akai mereka butuh hurrican dance mereka butuh hurrican dance untuk membuat hal semuanya semua ultimate runtuhkan informasi ya anti-crout control yang dimiliki oleh seorang Akai besar banget ya dan kita lihat pergerakan dari tim evos ini bergerak untuk ini ya triple push ya ya sebenernya banget dan apa yang bakal terjadi nih udah ada udah masuk cyclenya udah ada Akai masih jauh di belakang di mid tentunya Otsailan jukendul 2F dragon bye bye high loss sementara masih ada empat orang tapi grog juga setengah darah apakah grog tidak akan melakukan regimen dulu sebentar Oh tampaknya enggak dia tetap harus lanjut perang health card berada di bottom line mungkin dia akan maju darknet belum digunakan masih masih santai masih ada supermanion di mid Oke kita lihat masih bener-bener under pressure banget dari tim Ravindo Yes bener-bener defense ini supermanion terakhir Aduh breakin karena alfalfanya langsung hilang tapi spear flip menuju kenir-kenir cukup menerima DMS tapi ya sebenernya banget sementara jasno limit masih berada di depan harus kabur dan Oh double kill triple kill mau 4 mau mania ada dia seorang Oh masih bisa lockdown dan langsung saja diajar tak bisa-bisa tapi lebih dulu hancur Oke lebih dulu hancur ya ya poin pertama yang didapatkan dari game pertama dari tim Iko Yes bener-bener lumayan baik dari evos dan juga ref dimana mereka harus melakukan yang tadi sebenarnya dia memaksa banget untuk gara-gara ada Minion superminion terakhir di web terakhir dan ternyata membuahkan hasilnya dan MVP nya didapatkan oleh ayos ya dimana dia udah ada neklinya endurance dia ada concentrate energy ada immortality dan glowing men tapi sebenarnya dan juga enggak jelek cuma dia kalau poin aja maybe sama ayos dimana tadi dua kali pertama high-loss habis itu langsung alfanya di Dway of Dragon keluar sehingga memberikan ayo skill free banget ya Iya bener banget dan oke ini dia datanya tukang garuk tower ya kita tahulah health card dan ya sayangnya kalau misalnya Lordnya nggak kecuri lagi kayaknya masih game masih dipegang sama ref sih ya nah sayangnya kecuri aja sih itu menjadi kunci dari yang first Lord tadi ya udah jadi kunci banget sih untuk menghasilkan tower betul dan wah gila kok gua pikir-pikir tadi Lian cukup bermain bagus banget dengan harlinya dia udah fokus banget satu-satunya langsung begini bandnya Fanny apakah ngebandnya Johnson lagi enggak sih karena dia enggak perspik kalau dia perspik mungkin Johnson karena kalau lo ngambil Johnson berarti ya kayak ada landlord segala macem di sisi Evoz yang bisa diambil sementara Indom ngebandnya dua asasnya dan Ivoz kayak jadi saja ngeband eh bukan landlord maybe eh gue juga bingung mau ngeband apa tapi kalau Lancelot mungkin jadi lebih memikir Oh kayak musuh Oh berarti ini harus no limit hilang dua gimana ya gimana karena biasanya dia memainkan health card atau nggak ya Hayabusa Yes juga main Yes tiga hero nya tiga hero nya Yes ya ternyata dan Johnson akhirnya dipakai bersama dengan Harley ya Harley bisa dipakai oleh Aura juga Oh maybe jess akan memainkan Alpha cuman gue mikir ya kalau Johnson misalnya dia ultimate nih ada yang numpang sama dia semacam Harley dan Angela ultimate ke Johnson itu yang udah gue sering bicarain ke KB 3 in 1 3 in 1 jadi joki 3 in 1 bentar lagi itu kalau misalnya sekali nabrak udah kelar sih sekali nabrak tapi kalau misalnya nggak ngekil malah dikil rugi besar itu antara dua aja ya Tengah emang bagus buat mereka atau jadi malapetaka gitu ya bener banget dan sekarang dua tankernya langsung diambil hilos dan Akai Yes sebenernya nggak nggak jelek juga hilos dan Akai dia dapat terikian yang sangat besar tapi disini Ivoz masih percaya dengan cowenya donkey mungkin lebih ke arah bisa dibilang apa ya bisa dibilang kayak arah inisiasi aja sih ya bersama dengan Saber ya cow oh gua masih yakin Alpha seharusnya Alfa tenir Leslie tapi mungkin Saber juga di bisa dipakai oleh Oh seorang jessler Alfa jess Saber tapi kalau gue lihat dari line-up Icos ya Saber dan Harli itu kombo ya memang itu kombo banget apalagi kalau misalnya lu Oh apa namanya Saber dan juga um Janssen ya dan udah ada tiga hero Disable ya dari tim Icos ada ada cowo ada Saber dan di Janssen dan alfanya diambil ya tim revindo ada double start triple stun juga ada hilos ya kan skill satunya dia bisa ngestun ada Akai juga Yes ngestun dengan lompatannya Yes Leslie of Alpha nih Hai ya semangat Leslie akan dipakai oleh kenir maybe kata kenir salah satu mm-nya dan orangnya ya ini kayak formasi biasanya desa lima Saber ya oke berarti jess no limit nggak boleh farming katanya ya karena Saber nggak mungkin farming terus oke di larang farming ya untuk jess kepaninya gagal kali ini dan sekarang cyclopsnya dipik sama revindo ya Yes um ini yang tadi gua bilang ketika lu ngambil Cyclops saya bisa diambil ya udah nggak apa-apa kita masih punya harlinya Ora ya harlinya diambil ya kenir ternyata bisa main Cyclops tapi Lolita juga bisa jadi counter kayak Cyclops dan Harley sih ya ada shield juga bisa nge-counter ultimate dari kedua hero ini tapi nggak ada yang nge-pick Lolita ya betul tapi gua takut satu gridinya dari tim rev dia ngambil Cyclops dia ngambil Ava dia ngambil Hayabusa yang wicis lu harus farming banget ya maybe Cyclops bisa wardi early tapi kalau lu digang sama cyber dan juga Johnson apa lu bisa tahan itu itu problem pertama mereka sih harusnya ada movement speednya dari planet attack ya kalau hanya itu doang anda klikir maybe dan satu detik itu juga yes dan lu aku tahu Johnson maksimum speed dengan mobilnya dia bisa ngejar siapa aja dan ada efek stand apalagi ada triple swipe ini ini bakal gila banget makanya gua gua agak sedikit ragu belum belum habis dari triple swipe Aura bisa dari magic dan juga poker trick dan lian disini langsung aja geraknya ke midline ya sebenernya banget ya masih ada Flickr juga eh enggak ada space escape ternyata space escape nya udah dateng ya udah tiba-tiba level 2 untungnya kalau belum level 2 bakal bahaya Cyclops dan Harley ini tipikal yang cepat banget dari segi level ini betul banget dan kita lihat sini kayak lian tadi udah mau coba nge-gang yang terlalu sayangnya gagal well gua masih menanti level 4 dari cyber dan juga Johnson dimana mereka akan ngomong-ngomong tapi masalahnya kalau jes terlalu banyak kombo mereka dia nggak akan farming siapa yang mendapatkan lemang dan di atas juga masih perebutan kelompok tapi oh terkena stand tapi ya tapi tidak ada DM tambahan sementara di bottom line siapa yang mendapatkan kelemang Oh ternyata terlalu set ya kalau memangnya terlalu lockdown mengarah ke Jazz no limit nggak bakal bisa ngapain nice banget pergerakan dari tim Revindo betul banget tabel lockdownnya langsung datang ya dan di midland ya oke tank melawan tank Iya ini badak-badak nggak kelar-kelar ya sementara lu lihat Evo's iOS akhirnya ya kayak berpikir ini mulai tidak baik kita getok-getokan ya sudah lah kita akhir saja pertandingan ini karena emang nggak bakal anda yang mati juga iya pertandingan di rumput itu tidak baik sebenarnya Oke Star power lockdown mengarah ke Oh ya tapi ya masih oke tapi ios tadi dia kayak gua tadi mau recall terus gua cancel gara-gara Starlock dan gua kira mau perang jadi gagal kayak itunya recallnya so udah level 4 nih udah dia mau ditabrak siap-siap ditabrak tapi mungkin ada orang Pak kok nggak ada orang sepi Pak ios ternyata nabrak kayak busan ya enggak enggak nggak mungkin I lost mungkin siapa pada ngumpet dong pinter banget pemain-pemain dari Rev semuanya ngumpet di push nice banget Wow Wow semuanya ngumpet nggak ada yang ngumpet jadi kayak hilang dari map dia tahu kayak Johnsonnya nggak akan nabrakin diri ke arah base Rev Indo jadi ya ngumpet aja di push apalagi dia kayak nggak bakal nabrak rumput gitu ya enggak lewatin rumput gitu bener banget dan oh kok ya eh eh iya tiga hero dari tim revindo ya sini saya bakal maju ke depan dan planet attack sudah udah dikeluarkan berhasil mendapatkan satu kill tapi lu lihat dari belakang the Spear of Alpha Konek dan berhasil membunuh satu sama lain tentunya ya Akai terkena tower damage juga ya ya cukup sakit untuk awal game dan lu lihat bakal ditabrak lagi udah ngeng loh masih miss liat ini aja kena bisa ngapa-ngapain game ya sudah konek dari magicnya dan masih di area olibocor apalagi kalau dari magicnya udah sama poker trik ya Yes bakal sakit banget ya betul banget dan itu masih daerah ayos menabrakan dirinya sendiri oke lu lihat kilnya udah 32 nih bener banget dan saya dokil membersihkan land dengan cepat which is saya bisa bakal farming yang gede banget sementara sushi gitu tadi dia ngapain ya ya dan ayos kayak tadi dia bener-bener ngumpet loh dari tadi ngumpet ya ngumpet iya dia kebanyakan ngumpet nih gua yakin dia selain menjadi pro player dia menjadi pro player petak umpet oke sekarang kita lihat ayo sepertinya terjebak nih yes tapi lu lihat langsung terkena stun deadly magic tidak ada tapi dari belakang ada highlock yes wow nggak akan survive oh bagus banget ya pergerakan dari tim revindo oh oh iya tapi masih ada shadow kill dan dari belakang masih ada jukendo berhasilkan di kill oh 2 dragon tapi lebih dmx tarif benar-benar sakit ini tidak bisa survive terkena temennya damage dari tower Yes bener banget dan oke gua rasa disini saya berjuga bakal untung banget dia bakal bener-bener farming santai nggak ada yang ganggu karena memang yang bisa ganggu cuma dikit tapi dati magic karena seorang akhir-akhirnya bakal mati fail of alpha konek juga Kara Johnson star lockdown masih mencoba mengincar ayo dan berhasil distan pokker triknya mencoba menghabisi loh disnipe tapi di cancel karena berhasil dibunuhkan enggak ternyata dan dan pergerakan dari kedua tim ini bagus ya Yes tadi sebenarnya udah coba konek dengan snipe tapi kayak ultinya si Leslie karena yang lain ya makanya di cancel dan kartu juga ayo oh my god oleh Harley yes kayak donkey coba aja ke bus gitu juke indu dan akhirnya berhasil ada orang konek juga ya kayak sebenarnya kalau misalnya ada Johnson mobil itu ya harus ada yang ngebuka map ya jadi dia tahu posisi dari musuhnya itu dimana tapi kalau pada ngumpet di rumput itu susah iya karena itu dia kalau misalnya di lensi enak ya ketahuan YouTube selagi luar tapi kalau lagi enggak ada di land jadi bingung dan ini masih belum gua lihat ada kombo Oh Saber Johnson kecuali sekarang akhirnya ini dia sedikit luka Oh sedikit Oh mentok enggak harus muter balik Bang Bang muter balik Oh enggak dibawa lagi kemit dibawa lagi kemit masih wawah enggak mau ke arah kaya-kaya wawah ditabrak triple-swipe yang belum keluar tapi ada playing sword triple-swipe dan harus mati juga seorang akai shadow killnya nyang serang badan lu lihat Arleigh hehehe dia pasro dan oke gua berhenti aja ngapain gua dikejar-kejar lagi ya oke dan saya kok bakal mati juga oleh flying sword dari seorang just no limit dan menjadi change untuk tim evos melakukan push di mid lane ya sini ini baik banget sih dan highless tampaknya gua oke gua minggir aja dulu gua nggak mau ikut war oke Bang sorry Bang salah lewat Bang salah jalan Bang kita lihat juga udah tiga tower nih dari tim revindo dan dua tower yang hancur ya dari tim evos ya gua masih menantikan just no limit beserta ayo sih kayak duo-duo ini bakal ngapain lagi kan tadi ini udah cukup baik dia mau coba ngincar oh 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 tapi akan ditabrak yes pabrak sendirian triple-swipe langsung hilang alfanya pak empuk sekali wow jadi ini banget ya ya sementara juga temen sudah ada pemain-pemain dari evos dan juga revindo Oh juga indom mengenai seorang ayah kabusah nih pokokertrik dan juga masih diberikan DMs yes kero kilo tapi belum ada deadly magic dua kuat shadow dikeluarkan tapi deadly magic juga belum oh balik lagi ke belakang balik lagi kedepan pokokertrik keberan membunuh satu tapi lu lihat deh masih bisa melakukan lifestyle dengan syuriken barusan yang ada di top line Yes dosil Allah konek Pak langsung terkena nasib alfa alfa ya guys bener banget dan ini ini masih nyantai sih menurut gua disini kayak just no limit dan teman-temannya kayak Wow kita udah nggak punya tanker nih santai dulu ah oke kayaknya dari segi network juga udah jauh ya betul banget dari segitanya tuh sudah mulai jauh 4.000 sementara dari tim revindo alfanya juga udah mulai bagusnya dia udah punya boot X bener banget dan udah punya ngebut juga yang memiliki armor semuanya rata-rata bikin boot armor kecuali Cyclops debut arcane boots ya dan kita lihat dari Johnson juga udah ada item-item armor ya ya sebenernya banget tuh lihat tadi oleh selenya Oh terjebak di sini ya sebenernya banget dan lu lihat kebir yang enak banget hitnya pas 1180 dmx betul banget ribu soal juga mengarah ketiga orang tapi lu lihat juga kandu hanya mengenai seorang alkae dan tuh dikit lagi just no limit terkenal urgen death tapi istan dihajar kotak oleh seorang kenir damage pasifnya luar biasa sekali Oh sedikit lagi disnipe dah tidak bisa dialangi ternyata gagal sedikit lamban halosnya untuk menghalangi sementara lu liat kekonek lagi 2 of dragon double kill untuk nir masih mau kill atau enggak atau mau push sekarang enggak 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 Lordnya harus lebih dulu dibunuh sementara just no limit dia enggak pulang darah 500 ya enggak pulang dia masih berusaha nge-push di temen lain sementara temen-temennya ngelort ya 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 ini gila sih kokir itu kayak memberikan pancingan efek pancingan Oh my God farming all the way ya di mana just no limit berada di bottom line sementara Oke ini Johnsonnya dia pulang dia pulang kemana nih Johnsonnya suka bingung saya mah Johnson ya Iya oke oke enggak 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 dia satu lap dulu kata dia kata-kata dia satu lap dulu Bang baru ntar nabrah gila-gila Oke dan kita lihat pergerakan dari Lord sudah bergerak maju di top lane ya sementara just no limit dia mencoba mengisi darahnya dengan membunuh jungle monster ya sementara dari tim Revindo itu sebenarnya masih bisa melakukan comeback tergantung dari dia mencari celahnya Yes bener banget tapi Alpha disini gak memang terculik dengan adanya adjust no limit dan juga kenir sebagai Leslie kayak mudah banget untuk melakukan kill terhadap seorang Oh lu lihat kenirnya DMS nya per hit pak 600 sisanya seribu lagi darahnya dari seorang Ayobusa well masih coba diajar di bottom lainnya betul banget sementara udah jadi mobile mau ditadak ya losnya nggak bisa kemana-mana Starlog no mengenai cowh tapi nggak di Moon juga Oh berhasil dialami oleh Cyclops sekali aja betul banget dan kulihat just no limit masih berada di triple swipe tapi gagal Hurricane Sorry tapi Ayobusa nya juga masih melakukan ultimate juga gak akan survive sakit banget ya ya sebenernya banget dan lu lihat Lordnya juga udah hal hilang sementara di mid mereka mau tarat mereka objektif gaming bodoh sama kill jangan nge-kill yesterday aja satu hit lagi Alpha hilang tapi apa masih punya immortality langsung di n wow 2-0 tapi kayak tadi Harley mencidup Cyclops bagus banget ya wuuh banget tadi deadly magic sama pokercrick itu udah instan death banget untuk Cyclops nya bener banget gue tapi lu lihat dong ha sebenernya yang objektif itu hardly dan juga just no limit sebar tapi kenir dia tetap bodo amat sama objektifnya bodo amat sama tarut dia yang penting gua bisa nge-hit hero tanpa di hit ya dan kita lihat dari kenir juga udah ada Blade of this Band udah ada Endless Battle ada Bad Secret Fury juga sakit banget sakit sakit ini sakit true damage dari Endless Battle the best dan lu lihat ingat ya tadi 1100 gede banget kritikalnya gede buat 1100 dua bar mbak waduh dan sedikit eh yang mengecewkan ada alfanya alfanya tuh nggak bisa ngapa-ngapain gua bilang kayak alfanya dibikin nggak main sama eva C sports ya sebenernya banget walaupun tadi beberapa kali agak struggle Cyclops tapi Cyclops bisa memberikan damage sehingga temen-temennya bisa kill bisa kabur tapi dari alfa begitu dia mau maju dia tetap nggak bisa ngapa-ngapain karena ada triple swipe bakal ada cowok dengan juga Endonya selesai spirit of alfa hilang deh hilang dan kita lihat remici ya yang paling banyak ini ya Hero tower damage-nya ya sebenernya banget dia mendapatkan satu tarut tadi ya well eh itu unexpected banget ya sebenernya banget dan tunir 1013 itu kayak santai banget deh farming pelan-pelan padahal Dimitnya tuh tadi rusuh banget kalau kita inget-inget capis itu tak 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 tak